Halo sob, ketemu lagi kembali lagi bersama gue disini Sobat P Kali ini kita akan nge-review sebuah gitar akustik Yang mana gitar ini gue denger keberadaannya cukup langka di Indonesia Oke, kenapa bisa gue bilang langka? Karena memang kalau gak salah ya Kalau gak salah infonya gitar ini dikhususkan untuk pasaran luar negeri Dan di Indonesia ini lagi ada beberapa piece aja Ingat, hanya ada beberapa pieces aja Jadinya kalau memang gitar ini lagi ada di pasaran Langsung aja lo sikat Karena ini bener-bener langka banget Dan bagus banget menurut gue Nah, gitar apakah itu? Wow, tenang-tenang-tenang Pokoknya nanti gue kasih tau buat ya Yang pasti gitar ini harganya itu Kalau sudah masuk pasaran luar negeri Itu bisa di atas belasan juta pokoknya Hmm, lumayan kan? Oke, lumayan lah Untuk gitar Indonesia Yang dibikin di Indonesia dan di ekspor Ini harganya kalau udah nyampe luar sana Belasan juta Dan kalau masih ada di Indonesia sekarang ini Paling berkisar di antara 5 juta Atau mungkin di bawah 6 juta lah pokoknya ya Dan itu all solid Nah, makin penasaran dong Oke, siap Gue ingin tipin ya Dikit aja ya Oke, siap Kalau nggak setelah ini infonya Cuma ada beberapa piece doang di Indonesia Itu kurang lebih di bawah 30 kali ya Nah, ini dia gitarnya Oke, ini NBK Ini wow gigbacknya NBK Tebal banget cuy Asli Aman gitar loh pokoknya Ini dia Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya Tuh, 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 tuh Ah, udahlah kelamaan Yaudah, gue buka aja langsung ya Oke, siap Kita buka aja langsung ya Oke, jadi ini dia gitar yang tadi ada dalam gigback Yaitu Semik Nah, ini dia mereknya Semik Ya, kenapa sih kok Semik bisa harga belasan juta ya? Ya, kalau gue bilang sih Kalian lihat deh Ya, pertama kali ngeliat aja itu udah eye-catching Dan langsung jatuh cinta Makanya gue bilang ini bisa aja harganya belasan juta Kalau udah nyampe di luar negeri sana Oke, apa aja kelebihannya? Nanti akan kita bahas ya Tuh, yang pasti disini yang paling gue suka adalah Waduh, gold hardware bro Ya kan? Udah eye-catching Jatuh cinta pada pandangan pertama Dan gold hardware pula Ya, bikin gitar ini jadi manis lah Makanya langsung aja sikat Mumpung gitar ini lagi ada di Indonesia Tapi hanya ada beberapa piece aja Sangat dikit banget Cuma puluhan adanya pokoknya Jadi, aduh buruan sikat deh Nunggu apa lagi? All solid pula bor Ya, all solid pula Asli gue demen banget nih Dari modelnya aja Wow Oke Jadi, tangan gue ini adalah Semik tipe SGW S750 OM Ya, S750 OM Ada juga yang jual 750D Atau Dreadnought Kalau ini kan OM Orkestra model ya Nah, di badan gue ini Emang gak terlalu gede Karena kalau yang D itu Dreadnought Di badan gue itu keliatan gede Jadinya kayak cicak nempel di beduk Kalau gue yang pake tipe Dreadnought Makanya ini gue bilang Ini aja deh ya Pas banget di badan gue Aduh, cutway pula Aduh Enak lah pokoknya keren lah Menurut gue ya Oke, siap Mantap jiwa Tuh Ganteng gak? Ganteng gak? Ganteng gak? Pede banget Aduh Oke lah Ya, sekarang kita akan bahas Masalah dari speknya Nah, speknya disini Untuk topnya Ini sudah memakai yang namanya Top Sitka Spruce Dengan grade A Wow, mantap jiwa Ini udah top solid spruce Grade A Kemudian Back end side-nya disini Memakai rosewood Oke Neck-nya memakai One Piece Ya, dari Mahogani Kemudian Fretboard-nya disini Pake rosewood Bridge-nya juga Pake rosewood Nah, disini ada logo SGW Semic Guitar Walk Itu dia singkatannya Oke Disini juga Nah, ini dia kelebihannya Kelebihan lainnya disini Adanya Volute Neck Ya, di belakang Hmm, di belakang Apa namanya? Di belakang neck Nah, kayak disambungannya Ini ada volute neck Yang mana ini berfungsi Untuk menahan Kalau misalnya ada benturan Dari Apa ya Keras-keras gitu Takutnya kan patah kan sering ya Kalau misalnya kita naik pesawat Kan sering lempar-lempar tuh Makrunya ya Nah, ini Meminimalisasi yang namanya Patah gitu loh Volute neck ini Kemudian disini juga ada Nih Ya Ini bukan sekedar Plat biasa Ini berfungsi sebagai Noise Apa namanya ya Pokoknya penghelang noise Gitu lah ya intinya Bukan sekedar hiasan aja Belakangnya ada bacaan Semik gitu loh Keren banget ini pokoknya Mantap jiwa Udah dilengkapi juga Dengan pin strap gitu ya Buat kita Ikat gitu Oke Kebanyakan ngomong lo bang Iya, iya, iya Sabar, sabar Oke langsung aja Sekarang gue akan coba Genjreng aja Seperti biasa Genjrengan itu Harus dengan mulai Chord G Kalau nggak Chord G Itu nggak enak banget Kalau udah G enak Berarti udah gitar itu Enak didengarnya Oke siap Langsung aja ya Ini belum gue colok ya Ya belum gue colok apa-apa Murni dari mic yang ada disini Mudah-mudahan micnya nggak error Langsung aja gue genjreng Ini Chord G aja Panjang juga bunyinya Oke Manis-manis manja Oh iya bener Enak-enak-enak Pantas aja Pantas aja gitar ini mahal Karena ini nyaman di tangan Dan juga hasil suaranya cukup bagus ya Cukup bagus Ya udah sikat aja Ini harganya tuh nggak nyampe Apa namanya Nggak nyampe 5 juta Untuk yang keluaran Untuk seri Indonesia Ya Oh iya Sekedar informasi Kalau di Indonesia itu Yang bertebaran Ya seri-seri ini itu Dilengkapi dengan pick up Dari Fishman Sony Tune Makanya harganya itu Nggak nyampe 5 juta Ya Kalau ini Kebetulan banget Gue dapet yang seri Untuk luar negeri Disini sudah dilengkapi Dengan LR Bag Ya ini gue punya LR Bag Makanya gue demen banget LR Bag sendiri Kalau kalian tau Ya di Tokopedia Itu berkisar Sekitar 2 juta 300 ya Hmm Ya udah nggak apa-apa sih 5 juta Kalau misalnya Lu mau upgrade jadi LR Bag Paling jadi 7 juta Masih untung lah ya Daripada lu beli di luar negeri sana Oke Yuk langsung aja Sekarang gue akan bikin demonya Full band gitu ya Gue akan bikin full band Kita akan combine Sama drum Sama bass Jadinya kayak apa suaranya Oke langsung aja Kita sikat aja Sama bass Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya